Halo semuanya, selamat datang di channel gaming gue ini Kali ini gue mau kembali bermain game mobile teman-teman Yaitu salah satu simulasi pesawat terbaik yang ada di playstore saat ini Yaitu game Real Flight Simulator atau RVS Game ini dirilis pada tanggal 23 Juli 2019 Dan diterbitkan oleh publisher dengan nama Rortos Dengan rating usia yaitu 3+, dan telah didownload lebih dari 1 juta di playstore teman-teman Rating dari game ini juga 4,0 dari 23 ribu ulasan di playstore Oke teman-teman, jadi ada beberapa faktor yang membuat gue bermain game ini teman-teman Kembali lagi ke game mobile Sementara ada beberapa video lain yang sebelumnya gue mungkin selak atau gue dahulukan terlebih dahulu Ada beberapa faktor yang mempengaruhnya teman-teman Oke lanjut aja, kita bermain Real Flight Simulator ini teman-teman Ini adalah menu utama dari game RVS ini Kalau kalian pertama kali buka Di sebelah kanan ada kayak multi chat gitu Gue kurang tau sebenarnya ini untuk teman-teman kita sendiri atau bisa ruang publik online Di bawahnya ada coba RVS Pro Di bawahnya lagi Fungsi Pro tidak tersedia secara offline Oke versi 1.0.5 teman-teman Jadi sebelumnya gue udah coba main game ini sebentar Untuk tau gambarannya sedikit teman-teman lah Oke di panel sebelah kiri ada Kalau gak salah discord dari paling bawah teman-teman Lalu itu youtube, instagram, dan facebook Oke di bawahnya ada panduan-panduan Segala macem Dan disini yang pengen gue sorot itu menu pengaturannya teman-teman Jadi kita bisa ngatur kualitas disini Resolusi Dan sebagainya teman-teman Kalian bisa lihat sendiri Ini ada suara, akun Dan disini lucunya teman-teman Uniknya maksudnya Kalian bisa ngatur kegagalan yang nanti bakalan kalian terima teman-teman Kalau gue disini custom Gue gak berani main aneh-aneh Atau macem-macem Atau bermain yang chaos teman-teman Jadi gue mau bermain aman aja disini Dengan custom kegagalan Dan semuanya mati teman-teman Untuk kalian nanti kalau mau bermain Bisa ngatur sendiri Dan disini ada kontrolnya teman-teman Ada sensitivitas dan segala macemnya Oke gue agak kurangin sedikit deh Karena kemarin terlalu Terlalu sensitif teman-teman pas gue coba Oke ada jenis input juga Oke teman-teman karena ini adalah simulator penerbangan nyata Kayak kemarin gue coba ada penerbangan dari San Francisco Oh maaf teman-teman Itu tuh kayak tulisan di bawah Klax to KSAN Kalau gak salah dari Texas deh Kayaknya Texas ke San Francisco teman-teman Disitu bener-bener lama banget teman-teman Ada berapa menit Jadi gue mungkin bener-bener mikir ini game itu bener-bener nyata teman-teman Karena jamnya pun atau waktu penerbangan kita pun dibikin nyata teman-teman Jadi menurut gue sendiri sih agak membosankan Tapi itu tergantung setiap orang sih teman-teman Mau gimana merasakan kenyataan dari game ini Oke kita langsung aja Gue gak usah lanjutin aktivitas terakhir Karena memang agak susah Dan gue landing aja agak susah teman-teman Bukannya agak susah tapi susah banget Untuk dapet yang pas Sebenernya gampang tapi karena belum terbiasa aja teman-teman Oke langsung aja kita terbang sekarang Berikut lagi teman-teman ini ada hal-hal yang hebat Yang gue menurut gue bener-bener hebat banget dari game ini Pertama di paling bawah itu ada tulisan buat seragam teman-teman Gue kurang ngerti Tapi mungkin layers buat pesawat kalian nanti Disini kalian bisa milih beberapa pesawat teman-teman Model pesawat Ada Airbus, Bombardier, sama Saab Dan kalian itu bisa milih Ini teman-teman Bentar Oh ini karena gue mode offline jadi gak bisa kebuka Ini kalian bisa milih Mau pake kayak maskapai apa gitu teman-teman Keren banget sih ini Menurut gue ini keren banget Gue sebelumnya udah pake Etihad Etihad yang ini teman-teman Untuk Airbus A320 Dan mungkin gue akan lanjutkan dengan Gue coba yang lain deh Maskapai apa ini kayaknya bagus teman-teman Ernest Airlines Oke karena gue baru pemula Dan gue rasa gue belum pantas Untuk Etihad Airlines Maka kita akan coba di Ernest Airlines Kita konfirmasi Dan disini ada ruto Oh dari Los Angeles teman-teman Ke San Diego Klux KSAN Oke Mungkin Oke deh Bisa diganti gak ya KSAN naik Klux Turun Nah Jadi kita ganti penerbang kita teman-teman Diubah dari San Diego Ke Los Angeles Oke Gue rasa nanti kalian semakin lama akan bisa Oh dari sekarang gue udah bisa diganti semuanya teman-teman Coba deh kita ganti Ini deh jangan Di San Diego lagi Gue juga udah nyoba kemarin Dan Menurut gue agak lama Hampir 30 menit gue main Dari San Diego Dari Los Angeles San Diego Jadi disini Ada 2 tempat teman-teman Yang menurut gue bisa sangat singkat Dan menurut gue pas Oke deh gue coba deh Dari Metro Oakland San Francisco Oke Gue ada Oke deh Dari kita Dari Oakland aja Oakland Wait Bukan ke situ Ke San Francisco Oke teman-teman Gue rasa ini bakalan jadi penerbangan singkat Tapi memuaskan Oke Di belakang logo gue ada Icao Gue kurang ngerti Icao Itu maksudnya apa-apa Kayaknya Kode penerbangan pesawat kita teman-teman But it's okay Kita mulai saja penerbangan kali ini Oke teman-teman Kita masuk ke Game nya teman-teman Disini ada ketuk untuk kalibrasi Oke Oke teman-teman Kita masuk ke gameplay nya Ini yang ditunggu-tunggu teman-teman Jadi disini ada beberapa Menu teman-teman Ada beberapa Tuggle yang Mungkin untuk beberapa dari kalian Dan gue sendiri pun agak-agak bingung sebenarnya Disini ada master caution Ground system Aircraft Flaps Gear Spoilers Dan brake parking Oke Di bawahnya ada RUD Jadi beberapa yang gue pelajari ini Bakalan gue kasih tau teman-teman Jadi RUD gue kurang ngerti sebenarnya buat apa Di bawahnya lagi ada menu pause Dan menu maps Disini ada traster Di sebelah kiri Dan autopilot teman-teman Oke Dari master caution Ground system Kita udah gak usah ngapa-ngapain lagi teman-teman Pokoknya ini udah aman deh teman-teman Karena kita udah di land take off juga Jadi udah gak perlu ngapa-ngapain lagi Ada aircraft system Untuk segala peringatan Jadi untuk APU Ice Seatbelt Dan no smoking itu buat Dari yang gue tau sih teman-teman Ini buat Peringatan ke Apa namanya Ke Apa Penumpang kita teman-teman Untuk Kayak peringatan yang biasa di atas-atas gitu loh teman-teman Untuk pake seatbelt Atau no smoking dulu Dan untuk nav likes Beacon likes Landing Buat eksterior untuk Sinyal ke orang-orang di luar Ada flaps juga Ada gear Untuk nanti kita naikin Sekarang lagi on Dan brake parking teman-teman Karena kita Lagi menuju Take off Maka brake parkingnya masih nyala Oke deh Untuk tampilan ini teman-teman Kalian bisa ubah Ini ada beberapa menu tampilan Yang gak usah gue jelasin Sepertinya teman-teman Tapi untuk Yang gue pake sih teman-teman Hanya maps yang sebelah kanan ini Dan juga Sebelah kiri Atau radar Dan Mungkin yang sebelah Yang kedua dari sebelah kiri Yaitu Kalo kalian lihat Ada kayak gambar biru dan tanah itu Gambar biru dan coklat Maksudnya Yaitu udara dan tanah Kayak kasih imbangan dari pesawat kita Teman-teman Bisa kalian ubah Dan ini kalo gak kalian ubah Tapi gue mau pake angin aja teman-teman Karena ini udah Kayak udah mencakup semua yang gue perlukan Dan kalian bisa ganti kameranya teman-teman Ini ada kamera dari luar Dari belakang Dari kokpit Kokpit agak maju Mantekin dia Dan dari luar pesawat Dari depan kokpit Oke teman-teman Di menu pause Ada yang lebih unik lagi teman-teman Yaitu karena ini Sekedar simulasi Jadi mungkin developer berpikir Ah Gak perlu ada skor-skoran Maka kita kasih aja semuanya Untuk Para pelanggan Atau yang bermain game ini Jadi Mereka bikin kayak menu-menu gini teman-teman Kalo kalian lihat Disitu ada tulisan lepas landas Landasan pacu Dan berbagai tulisan disitu Yang ada titik-titiknya Dan tulisan biru yang menyala Hanya di tulisan posisi saat ini Jadi kalian disini teman-teman Bisa Ngatur Kalian itu mau Bermain di titik mana gitu Kalo kalian mau main Langsung di pendaratan Bisa pilih pendaratan Atau pendaratan pendek Atau titik jalan selanjutnya Kalo tadi kalian lihat Di map itu ada tulisan Atau logo kayak Bundar-bunder gitu Teman-teman Kayak gear gitu Untuk nandain titik selanjut Dari penerbangan kita Dan ada lepas landas Dari landasan pacunya Jadi kita udah lepas landas gitu teman-teman Disini ada tulisan Tanggal dan waktu juga Untuk ngatur Segala halnya Pesawatnya pun Bisa kita lihat Informasinya Ada cuaca juga Dan kegagalan Dan terakhir kontrol teman-teman Dan kalibrasi juga ada di bawah Oke deh Kita lanjutkan aja Kita akan take off Kali ini Oke pertama yang harus gue siapkan Itu stroplikes Landing gak perlu Belum Beacon mungkin Dan navlikes Oke deh Oke Semua penumpang Jangan ngerokok Dan pakai sebu pengaman kalian Oke teman-teman Kita non-aktifkan Break parking kita Dan Kita Segera meluncur Semoga ini menjadi Sebuah penerbangan Yang aman teman-teman Safe likes Nah itu teman-teman ada kayak Suara-suara yang untuk Ngebantu kita asisten gitu teman-teman Oke Gue akan coba naikin sedikit Semoga aja udah bisa take off Take off Yeay teman-teman Kita sudah take off Positive range Positive range Oke Kita sudah take off Teman-teman Iya Coba kita ganti kameranya Ini kalau penampakan dari luarnya Teman-teman Wuuu Pesawat kita sudah mengundara Oke Control tower I have flight And Steady Ada caution Oh teman-teman Gue lupa gear Gear gue gue naikin dulu Nah Gear up Biar penerbangan kita semakin aman Dan sesuai prosedur teman-teman Oke Oh Gue harus Turunin kecepatan Traster gue Karena udah gak perlu lagi Gue ada di atas Iya gak sih Kalau lebih jadi Jadi turun gue Aduh Eh kok turun Kok turun Kok turun Kok turun Kok turun Ya 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 ampun Salah 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 Waduh 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 Udah deh jangan dulu dah Ampun beneran Seatbelt lupa 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 Bikin gue matiin Strop gue matiin Tinggal seatbelt aja udah Sama no smoking Oke Biasanya kalau gue udah salah arah begini Satu hal yang gue lakukan teman-teman Itu kita serahkan Ke asisten kita Autopilot Oke teman-teman Kalau kita udah autopilot Kita tinggal menikmati perjalanan kita Teman-teman Karena Dia semua yang mengatur Oke Kita sekarang tinggal Menikmati perjalanan kita Teman-teman Aduh Kalau kalian lihat bisa di atas Sana teman-teman Di deket logo gue Ada tulisan Coms Atau utama obrolan Disitu kalian bisa Ngeliat obrolan Dari berbagai players Di server kita Sepertinya teman-teman Oke itu ada kayak sesuatu Di bawah Ada RW10L Tulisannya Tapi bukan itu kan Tujuan kita Karena kalau mode Autopilot ini teman-teman Dia Gak bisa Oh iya teman-teman Itu dia Bandaranya Tapi kita harus nyari Potongan gitu teman-teman Untuk ke bandaranya Untuk landing Jadi kita agak memutar sedikit Jadi kita akan melewati bandaranya sedikit Dan kita ambil potongan Untuk landingnya Biar safe landing Oke teman-teman Aduh Kita bisa ngeliat pembandangan teman-teman Pembandangan malam hari Di San Francisco Ini kokpit kita BTW Gak ada kopayalah teman-teman Kita terbangin sendiri Dan kitanya pun gak ada Jadi ini kita kayak Halusinasi Ampun deh Oke ada Ada tuas-tuas di bagian atas Dia bawa pun banyak tuas-tuas Kalau kalian mau ngubah langsung ke Mode Cockpit tadi Biar tetap di tengah-tengah Stay Kalian tinggal ketik sekali Ketuk sekali maksudnya Dan Kembali lagi ke tengah-tengah Sebenarnya Lebih asik itu pas senja teman-teman Karena aduh Bagus banget teman-teman Pemandangannya disini Jadi Setelah kita Nikmatin Pemandangan Selama perjalanan gini Teman-teman Yang paling susah itu pas landingnya Teman-teman Karena kan harus bener-bener presisi Antara Traster Dan kalibrasi kalian Itu harus bener-bener presisi Banget Biar dapet Landing yang Memuaskan Dan aman Teman-teman Untuk pesawat kalian Jadi kita bener-bener Jauh banget Muternya Kalau di pulau ini Yang gue liat di maps itu Bandaranya di ujung pulau sana Dan kita motongnya dari Ujung pulau yang lain Oke lah Oke Oke Gue udah masuk ke lingkarnya Dan Dah Kita sedang dibawa Autopilot untuk Muter balik teman-teman Aduh Itu teman-teman Kalian udah bisa ngeliat tulisan RW01L Itu runwaynya kita Ternyata bener-bener singkat ya Bener-bener singkat Banget Kalau gue Jadi mereka Mendingan naik bis aja gitu ya Atau naik kendaraan pribadi gitu Daripada Beli tiket pesawat Tapi orang luar negeri Mereka gak peduli ya Sama tiket pesawat ya Aduh Kenapa nih Alarm Stal Alarm Aduh 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 Kenapa Gila gila Kenapa Kenapa Panik 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 Waduh Waduh Gila Eh Ngaco ini auto pilot gue kenapa Ya ampun Gila Lalu teman-teman udah Aman-aman-aman gue udah nyalain auto pilot lagi Gila Itu kenapa Tiba-tiba mati auto pilot gue Apa karena terlalu Nukik ya Gara-gara dia Gue jadi salah arah Tuh kan Karena terlalu No kick teman-teman perpotongannya Oke oke gue perlu menu Bantuan lagi Oke teman-teman Gue harus ngapain ya Iya 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 Gue tau gue tau Oke Gue gak bisa ngeliat runway nya Harusnya sih udah deket But Coba kita agak turunin sedikit Gue matiin dulu auto pilot Hei 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 Iya 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 Sitbelt sitbelt Gue lupa gue lupa gue lupa gear Gear down Oke aman Oke Oke Iya 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 Gue tau Too low Memang kita pengen Turun Oh wait 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 Teman-teman gue harus nyalain beacon Lights Landing Drop Semuanya Gue nyalain Oke sebentar Sebentar gue Aren ke sini dulu Gue nanti kita ambil Jalan tengah Buat ke runway 01L Nah Dah Kita dah Menuju runway Teman-teman Oke Oke teman-teman Oke 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 Steady Steady Iya Gue tau Too low Iya Jangan please Jangan dulu Turun Nah Turunin Turunin Kita pelan-pelan turun Ya Gak sesuai runway Ya ampun Ya ampun Keras teman-teman Oke teman-teman Getuk untuk kolibrasi Ya ampun Dari sini dong Oke Kita langsung aja Kependaratan pendek Teman-teman Oke teman-teman Kita udah Anggap aja Tadi perjalanannya Sudah memuaskan Dan Aduh Tadi masih crash lagi Ampun bener Itu ke low landing Susah banget emang Dikit kesini Nah Sudah teman-teman Kita harus pelan-pelan Hmm Pelan-pelan 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 Ya ampun Yes Yes Brake parking Brake parking Iya Yeah Berhenti 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 kita coba dari pendaratan pendek lagi oke kita ketuk lagi untuk kalibrasi gue autopilot lagi teman-teman biar tetap di jalan yang pas dan satu hal teman-teman gue akan coba ganti antara siangnya nah jadi lebih nah jadi keliatan oke aircraft system udah trasternya udah mati teman-teman oke 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 turun 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 nah udah pelan 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 ampun ampun bener gregat banget gue udah autopilot dulu terus gue nyalain segala halnya flapsnya 2 gear spoilers arm flaps 1 plus aja break max udah oke segalanya udah aman ya 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 dikit-kit-kit ah berhasil 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 ah ya ampun ya gue keluar jalur aduh teman-teman oke lah teman-teman kalo kalian tau gue di luar runway oke lah tapi tapi gue berhasil berhenti pesawat ini mantep-mantep-mantep-mantep aduh teman-teman it's okay lah ya it's okay lah ya gue bener-bener susah banget kalo kalibrasin kayak begini ini bener-bener presisi banget dan gue itu orangnya greget gitu loh teman-teman jadi ya wah wah udahlah teman-teman yang penting kita sampai bandara dan kita sampai tujuan dan pesawat gue gak kebakaran alhamdulillah teman-teman syukur syukur poju Tuhan kita gak mengalami segala insiden yang penting kita sampai ke San Francisco dengan cara yang ekstrim oke deh teman-teman kayaknya gue bakalan akhiri gameplay dari Real Flight Simulator kali ini teman-teman walaupun gak sampai-sampai safe landing teman-teman tapi it's okay lah karena gue pun emang aduh susah banget teman-teman harus belajar berapa kali ini gue udah gue juga udah main berapa kali sebelumnya tetep aja gak bisa-bisa tapi kalo kalian yang punya bakat dan minat dan bahkan kemauan yang tinggi di game ini teman-teman gue yakin kalian bakalan termanjakan dengan semua fitur disini dan kalian bakal ngerasa rasanya gimana jadi pilot itu nah itulah teman-teman gameplay singkat dari gue Real Flight Simulator sejauh ini yang gue main bener-bener mantep gamenya tapi memang agak susah aja dan bagi orang-orang awam bakalan susah ngertiin semua menu yang ada di game ini teman-teman oke deh mungkin gue akan akhiri game kali ini spoilersnya arm oke ground system tolong dong temenin gue disini ground ground ini nih aduh gak ada yang mau batin gue apa ground unit pushback kek atau gimana kek oke deh spoilers dah mati semua gear mau gimana lagi lah thraster gue udah mati juga oke teman-teman mungkin sekian gameplay singkat gue untuk game Real Flight Simulator kali ini yaitu game mobile yang kembali gue mainkan lagi keluaran tahun 2019 semoga kalian termanjakan dengan video kali ini oke deh teman-teman sekian gameplay dari gue dan jangan lupa kalian like leave a comment subscribe dan share oke deh sampai jumpa semua see ya selamat menikmati terrain too low terrain too low terrain too low terrain terrain memiliki terrain dan pet 女 terrain selamat menikmati